assalamualaikum teman-teman ini adalah video saya semalam oke mamis pagi semalam itu saya pergi ke bandar untuk ke pasar ikan dan pasar sayur ya mamis ya oke ini adalah perjalanannya saya bawakan anda semua saya bawa-bawa anda semua pergi berjalan-jalan di bandar bawah ya teman-teman mamis-mamis abang-abang kakak-kakak dan adik-adik semua itu adalah tadi penampakan surau yang berdekatan dengan kawasan kami tadi ya mamis maaf ya agak laju karena kereta ini dia bawa laju ya mamis ya oke mamis-mamis semua apa kabar anda petang ini mamis saya voice over ini di waktu petang ya mamis ya dimana di waktu-waktu orang tengah sibuk ini dia pas ditawau ya mamis ya masih ada rupanya disini pas seperti ini ya kalau dulu-dulu di kucing Sarawak ada juga pas seperti ini berwarna kuning mamis tapi setelah itu tak tahu masih ada masjid atau tidak dia di apa dipakai itu adalah masjid besertawal ya tuh boleh nampak enggak itu dia adalah masjid besertawal ya Ustadz somet-somet apa tuh tuh hari di situ berceramah kan disitulah dia oke mamis disini saya mau pergi ambil pot suami saya dulu di kedai elektronik oke disini saya limpas di tempat yang ada banyak purung merpatinya ya mamis ya oke disini anda boleh lihat dia sedang bertapuk di bawah kereta berdeduh disitu ya kalau di petang-petang hari mamis ini sangat banyak disini yang berkeliarannya saya sebenarnya takut-takut sebab saya takut dia akan terbang ke arah saya mamis rupanya tidak mungkin dia sudah terbiasa melihat manusia ya sangat banyak disini ini cuma sebahagiannya tadi mamis ya oke mamis lanjut saya jalan-jalan nah saya mau jalan lagi ke pasar ikan tadi saya sudah ambil pot di kedai elektronik tadi ya mamis ya jadi langsung saya mau ke pasar ikan mamis inilah di luar pasar ikannya itu yang antap warna merah itu merah disitulah semua ikan-ikan segar mendarat ya mamis ya jadi sebelahnya itu adalah laut kan kami ini dekat dengan laut ya mamis saya bawakan anda masuk ke situ ini ikannya sangat-sangat murah mamis ya ada tiga ringgit sekilo tiga setengah sekilo yang ini yang saya belikan yang tiga ringgit setengah sekilo ya saya beli satu kilo satu kilo begitu dalam empat jenis ikan ya mamis ya eh empat jenis ke oh enggak tiga jenis ikan dan satu kilo lebih ketam nah inilah mamisnya saya tidak dapat merakam banyak-banyak karena apa? karena lantainnya basah begini licin mamis saya takut terjatuh ya jadi saya rakam sepertinya yang saya boleh rakam sahaja kalau boleh saya merakam semua mamis agak segan saya disitu mamis ya karena orang-orang di dalam sana pada nengok kita semua kalau masuk nah ini ada jual buah-buahan di luar rembutan ada langsat oke lanjut saya mau pergi sana mamis itu bangunan di depan itu di utc itu adalah pasar sayur mamis ya nah bersebelahan sahaja di sini gudangnya tempat jual-jual sayur semuanya ya mamis sangat besar di tingkat bawahnya ini kalau di atas itu utc bangunan utc tempat orang-orang surat-surat nah ini saya letak barang saya di tepi jalan mamis karena saya mau tunggu kereta sampai setelah kereta sampai ya ini mamis ya saya memang ngantuk sudah bukan memang ngantuk sebenarnya saya penat sudah itu sebab tadinya saya itu jalan-jalan kaki ya kan di bandar baru panas lagi mamis oke di sini saya tadi ada beli jagung ini jagung dalam 3,5 lah semuanya nih 4 biji itu 3,5 mamis kemudian beli tomato tomatonya 2 ringgit 3 ringgit 3 ringgit tomato agak besar ya selepas itu ada bawang merah mamis yang bawang merah ini mahal 1,5 kg 6 ringgit ini lagi tempe sepatutnya harga tempe 1 itu 50 cent lah kalau tidak silap saya tapi dia jual 3 biji itu 2 ringgit mamis agak mahal disitu dalam 50 cent ya mungkin dia apa itu dia ambil keuntungan disitulah selalunya kalau 2 ringgit itu ada 4 biji oke lanjut saya ada beli bunga cengki kayu manis dan kapulaga nah inilah namanya kapulaga ya kan oke ya mamis ya disini saya ada beli sayur ini sayur petola pula peria saya peria ini sangat besar ya mamis ya tengok kan 1 biji itu 3,5 cent ya mamis saya membuat kerju tengok kenapa besar petola jadi saya beli juga limau satu bungkus ini dalam 2 ringgit sebab saya suka minum air limau ya mamis ya nah selain dari untuk masak saya juga suka minum air limau untuk dibuat jus lalu itu sayur ini 2 ikat 2 ikat 2 ringgit untuk satu ikat banyak begini ya ini saya pelan buat masak sayur buning mamis ya dicampur dengan jangkung ok tidak lupa tadi saya jumpa ni periuk kecil kuali kecil periuk pula kuali kecil lebih begini ya mamis senang untuk saya masak mie atau mau goreng telur sebiji kan lepas tu ada peniris minyak mamis sudah saya carikan ada sudah saya jumpa peniris minyak itu dalam 11 ringgit ke 12 ringgit lah satu jadi ada ketam ini ketamnya mamis lepas itu ada ikan sebenarnya saya nak tahu bawah ikan tu ada lagi ikan sebenarnya tak tadi mamis ya itulah saya cari-cari jadi ada ikan ini ikan kayu ya ikan kayu yang saiznya sederhana sekilo tiga setengah tiga setengah sekilo ikan kayu di bawah ikan kayu tu ada ikan tulai ya mamis ya ikan tulai pun satu kilo tiga setengah dan ini ikan kesukaan saya ikan baulu walaupun ikan baulu ini banyak tulang ya mamis ya tapi rasanya sangat enak saya sangat suka ikan baulu banyak orang jual itu ikan baulu tanpa tulang tu yang sederhana goreng ya mamis ya iya ada teknik-tekniknya tertentu untuk menarik tulang itu keluar ya mamis sampai kan kita makan tuh langsung tidak ada satu tulang yang di dalam ikan itu ya mamis ya boleh anda search nanti di youtube mana tahu ada okelah inilah dia barang-barang belian saya semalam mamis tidak juga banyak betul ya kan ala-ala kadar saja itu ikan saya sudah letakkan dalam satu container itu sebab saya mau kasih bersih perutnya ya mamis ya saya mau kasih bersih dulu nanti di belakang bersama dengan ketam-ketamnya jadi disini saya simpan dulu barang-barang ini bawang setengah kilo enam ringgit ya macam mahal pula itu kakak itu jual barang itu sampai tempenya pun tiga biji saja dua ringgit patutnya selalu empat biji ya begitu oke disitu saya mau kemas-kemas dulu mamis ini saat itu tomato-tomatonya berjatuh-jatuhan saya kalau sudah membelikan mamis saya akan kumpul-kumpul dulu beginilah duluan mamis sebelum saya kemas-kemas betul-betul semuanya kan sebab saya kan mau lanjut memasak jadi saya kemas dulu ala-kadarnya dulu supaya tidak terhambul lah ya disini saya mau simpan dulu saya punya limau limau kasturi ini tengok abis jaga jatuh saya sangat suka limau ini yang mamis saya suka minum dia bikin jus begitu atau masakan mau ditambahkan sebab tak ada daun limau apa tu saya nak jumpa saya lupa belilah dia punya daun apa tu daun jeruk sebab saya mau masak kan lupa lah pulak daun jeruknya sama serai masih baik ada serai di sebelah ya ok mamis lanjut disini saya nak apa tu nak isi lagi saya punya apa tu ni saya punya bunga cengkih dan kayu manis serta kapulaga saya beli ini 2 ringgit saya mamis ya satu bungkus itu 2 ringgit atau memang harta nya itu begitu ya sudah lama saya nak beli begitu ya mamis ya sebab dulu saya beli banyak satu kali kan agak ramalah saya pakai nah yang kayu manisnya ini 2 ringgit mamis ya 2 ringgit segitu aja ok lanjut yang apa tu kapulaga itu saya nak buka bungkusnya mamis ya nantilah kalau saya ada bekasnya untuk saya sebab saya nggak macam campur disitulah nanti susah saya mau ambil lah mamis ya ini dia ini dia kapulaga kapulaga kan betul ya namanya ya saya agak lupa-lupa semalam saya beli sebutkan namanya pemula sebut pamuga eh pamuga eh pamuga pula kapulaga kapulaga lah begitu oh baru itu kakak ambil kan nah ini dia sayurnya yang saya beli itu satu biji sejak sebetulnya sangat besar ya mamis ya oke mamis disini saya mau putong dua putus sayur pria saya putong separuh untuk saya kasih sama mertua saya di sebelah ya mamis ya nah disini apa yang saya beli ini saya kasih separuh lah sama dia ya mamis macam sayur pria tempe lepas itu tomat sayur sayur tadi itu saya bahagi dua lepas itu jagung lepas itu ikan saya kasih ikan itu ikan tulai tadi saya kasih sama dia sebab dia tidak suka makan ikan kayu yang mamis jadi saya kasih ikan tulai sama dia biasalah kita kan mamis kita hidup ini kena berbagi atas kelebihannya kita ada kita harus berbagi orang lain begitu kalau mereka ada kelebihan mereka berbagi nah begitu kan kalau kita pun ada beli barang kita berbagi gitu mamis itulah itu ajaran yang diterapkan kepada kita oleh orang tua kita ya kan kayak disini ya mamis ya saya tengah cari apa lagi disini saya pun sudah lupa ya mamis mungkin saya saya mencari saya punya besko mungkin ini mamis ini sayur saya letak dulu disitulah sementara saya ambil dia punya ini jagung ya mamis ya saya kasih itu untuk dia kasih campur campur sama sayurnya nanti itu mamis mana tak dia dia bikin sayur bening juga kan jadi potong-potong tuh jagung baru kasih masuk di dalam sayur nah itulah disini selalunya orang makan kan pakai jagung sayur bening dengan sayur apa nih lah rupalah nama sayur ini lupa pula aku nama dia nih aduh itulah kita gak rapat sangat terus lupa nama pokoknya yang daun bening eh daun sayur bening lah sayur untuk masak bening lah kan yang inilah saya suka sayur ini kalau masak bening saya paling suka sayur ini saya itu sawi merah juga saya suka yang merah-merah kan kalau orang cakap mau tambah darah kali ya apa kalau sayur sawi merah itu gak tau lah betul atau tidak ataupun cuma apa cuma dongeng kisah dongeng saja gak tau ya kan mamis jika benar siapa tau komen-komen di bawah adakah benar itu sayur sawi merah untuk tambah darah setau saya kalau tambah darah itu hati ayam aduh mak jatuh oke inilah saya mau hantarkan ke sebelah dulu ya mamis ya untuk matua saya oke mami segar-segar kan sayur-sayurnya disini saya kalau ada duit lebih tadi saya mau beli banyak lagi mamis ya tapi apa boleh buat kita belanja berhemat oke mami jumpa lagi di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe terima kasih